Lebah Kekil Suatu pagi yang cerah di antara rindangnya pepohonan tampak seekor burung elang sedang bermalas-malasan. Ia beristirahat di daun sebuah pohon yang berdaun cukup lebat. Selama beberapa hari, burung elang berulang kali hingga di daun pohon yang sama sebab ia merasa tertarik mengamati kegiatan segerombolan lebah yang terlihat sibuk bekerja bersama-sama, membuat sarang yang berjuntai di daun sebatang pohon. Si elang tampak memperhatikan seekor lebah yang sebentar terbang hingga di antara bunga-bunga hutan yang mekar, mengisap sari madunya, dan terbang kembali ke daun memberikan sari madu ke sarangnya. Begitu seterusnya, burung elang yang terus memperhatikan kelakuan lebah menjadi penasaran. Ia pun dengan tidak sabar menegur seekor lebah yang sedang terbang di dekatnya. Hai lebah kekil, kamu sibuk terbang dari satu bunga ke tempat sarangmu. Memangnya apa yang sedang kamu kerjakan? Lebah pun menjawab, Aku dan kawan-kawan sedang membuat sarang. Untuk apa kalian repot membuat sarang sebesar itu? Umur lebah kan sangat pendek. Sudahlah, tidak perlu susah-susah bekerja. Santai-santai saja, dan nikmati kehidupanmu yang singkat itu. Ujar burung elang mencoba menasehati si lebah. Mendengar nasihat itu, si lebah justru menjawab, Umurku memang tidak sepanjang umurmu burung elang, Tapi justru karena pendeknya waktu yang aku punya, Aku tidak boleh menyianyikannya. Aku harus bekerja giat dan lebih rajin agar sarang kami bisa selesai sesingkat umur kami. Tapi, untuk apa sarangmu harus diselesaikan cepat-cepat? Toh, kamu nanti segera mati, Dan kalau mati, kamu pun tidak bisa menikmati sarang yang telah kamu buat dengan susah payah. Tanya elang yang belum puas dengan jawaban si lebah. Hahaha, Tuan elang yang gagah dan berumur panjang, Kasihan sekali cara berpikirmu. Justru umur kami yang singkat inilah harus kami hargai dengan sungguh-sungguh. Kami memang makhluk kecil dan berumur pendek. Tetapi, kami bangga dan bahagia karena bisa berarti bagi makhluk lain, Yaitu dengan memberi semua hasil kerja keras yang telah dilakukan seumur hidup kami. Itulah arti keberadaan kami. Ucap lebah kecil sambil terbang berlalu, Tak mau menyianyikan waktunya, Berbicara dengan elang. Mendengar jawaban dan penjelasan lebah kekil, Si burung elang terdiam tidak mampu berkata-kata lagi. Dengan kesombongan yang selalu dibanggakannya. Ternyata, dibalik penampilan makhluk yang kekil dan berumur pendek, Kehidupan lebah-lebah itu pun memiliki arti tersendiri. Mereka bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin Untuk berbuat yang terbaik di masa hidupnya. Sahabat entrepreneur, Ada satu hal yang pasti di dunia ini, Yaitu kematian. Setiap yang hidup akan menuju ke kematian. Entah besok, lusa, atau suatu saat nanti. Kematian akan datang tanpa bisa ditunda lagi. Jika sudah saatnya tiba, Takkan ada satupun yang bisa menyegah kita dari maut yang menjemput. Sebab kematian adalah hak mutlak yang maha kuasa. Karenanya, sungguh beruntung orang yang bisa memanfaatkan waktu sebelum mati. Untuk berbuat terbaik dalam hidupnya. Dengan kesadaran akan kematian yang pasti menjemput, Seharusnya kita mampu membangkitkan semangat untuk selalu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Sebab waktu tak akan berulang. Kesempatan mungkin juga hanya datang satu kali. Jadi jangan sia-siakan waktu. Karena itu semua hanya akan melahirkan penyesalan semata. Sungguh, hidup ini akan jauh lebih berarti jika kita bisa memberikan kemampuan terbaik Untuk menghasilkan madu-madu manis yang berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seperti juga si lebah kecil yang tahu bagaimana memanfaatkan potensi diri Untuk membuat sarang yang bermanfaat bagi generasi sesudahnya. Ia juga tidak egois untuk menikmati madunya sendiri. Dari makhluk kecil inilah kita dapat mencontoh sebuah pengabdian luar biasa Yang dapat menjadikan setiap waktu selalu bernilai. Bagi diri sendiri maupun sekitarnya. Maka dalam setiap kesempatan yang ada di saat waktu masih tersisa Kita dedikasikan diri untuk selalu melakukan yang terbaik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan mampu bertanggung jawab atas kehidupan sendiri Terlebih jika bermanfaat bagi orang lain Niscaya tiap hari yang kita jalani dapat menjadi hari yang penuh gairah, optimis dan dinamis. Salam hebat, luar biasa. Salam hebat, luar biasa. Salam hebat, luar biasa. Salam hebat, luar biasa.